Halo Sobat Hikmah Islami Video ini akan mengisahkan tentang Apa yang terjadi ketika Ramadan datang Dan ketika Allah SWT Berkata pada bulan Ramadan Stay tuned Dan jangan lupa subscribe Dan hidupkan lonceng kalian Kisah ini diambil dari kitab Durrutun Nasihid Ada satu riwayat dari Hafs al-Kabir Beliau berkata Telah berkata Imam Daud al-Tami Aku telah tertidur di suatu malam Pada bulan Ramadan Maka aku melihat syurga Dan sesungguhnya aku duduk di pinggir sungai Yang terbuat dari Intan dan Yaqub Ketika itu aku melihat Para bidadari syurga Yang dimana wajah mereka terang Seperti terangnya bidadari Lalu aku berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka mereka pun berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Cerita di atas sesuai dengan hadis bagi Nabi Muhammad SAW Surga itu merindukan empat golongan Yang pertama Orang yang membaca Al-Quran Kedua Orang yang menjaga lisannya Ketiga Orang yang memberikan makanan Kepada orang yang lapar Dan yang keempat Orang yang berkuasa Di bulan Ramadan Ada satu cerita ketika telah nampak hilal Dan setiap yang memiliki Ruh di muka bumi Pada malam hari Dan siang hari Memohon ampunan Untuk umat Nabi Muhammad SAW Kecuali para syaitan Maka ketika umat Nabi Muhammad SAW Di pagi hari Tidak akan Allah tinggalkan Kepada seorang pun Kecuali Allah ampuni baginya Dan Allah SWT Berfirman kepada para malaikat Jadikanlah oleh kalian Salatnya kalian Tasbihnya kalian Di dalam bulan Ramadan Untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW Ada di dalam satu hadis menceritakan Sesungguhnya bulan Ramadan Nanti akan datang pada hari kiamat Dengan sebaik-baiknya rupa Maka bulan Ramadan itu Sujud di hadapan Allah SWT Maka Allah berkata Kepada bulan Ramadan Ya Ramadan Mintalah yang menjadi kebutuhanmu Dan berikan ke tangan orang Yang memenuhi hakmu Maka bulan Ramadan berkeliling Di padang yang luas Dan bulan Ramadan mengambil Satu tangan orang Yang menunaikan haknya Lalu ia berhenti di hadapan Allah SWT Maka Allah SWT berkata Wahai bulan Ramadan Apa yang kamu kehendaki Lalu menjawab bulan Ramadan Aku menginginkan agar engkau Berikan mahkota kebesaran kepadanya Maka Allah SWT memberikan Mahkota kebesaran sebanyak seribu mahkota Kemudian Allah memberikan syafaat Kepada 70 ribu dari ahli-ahli dosa besar Kemudian Allah menikahkan Dengan seribu bidadari Pada masing-masing bidadari Ada 70 ribu pelayan Kemudian Allah SWT memberikan tunggangan Kepadanya seekor brok Lalu Allah berkata Apalagi yang kau inginkan Wahai Ramadan Lalu Ramadan menjawab Tempatkanlah dia menjadi tetangga nabimu Nabi Muhammad SAW Maka Allah letakkan dia di syurga Firdaus Berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW Lalu Allah berkata Kembali kepada Ramadan Apalagi yang kau inginkan Wahai Ramadan Lalu Ramadan menjawab Kau telah penuhi kebutuhanku Wahai Tuhanku Dengan kemuliaan Maka Allah memberikan 100 kota yang terbuat Dari Intan Yakut yang berwarna merah Dan Intan Zubarjan Yang berwarna hijau Dan di setiap kota Ada seribu gedung Wallahu'a'lamu biswab Terima kasih sudah mendengarkan Dan jangan lupa subscribe Agar selalu update Dekati-dekati Selamat lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya